Walau dijual di pinggir jalan, kebap ini cukup bersih dan tampilannya juga cukup menarik. Bentuknya sama dengan kebap yang ada di Timur Tengah atau di Indonesia. Jadi takut pecinta makanan kalau Anda belum pernah mencoba makanan Cina. Cina memang surganya makanan. Apalagi kalau kebetulan Anda sedang berada di sana. Nah, kalau mau icip-icip jajanan enak di Cina, kawasan Nanjing Road Shanghai ini wajib disambangi. Ada sebuah gang yang dipenuhi deretan jajanan. Yuk kita lihat satu persatu. Nih, ada warung yang satu ini spesial menjual sate. Ada sate cumi-cumi, sate belut, dan sate babi. Semuanya dibakar dengan bumbu minimalis saus kecap saja. Tapi baunya, nih, mengundang air liur orang yang lewat. Harganya pun tidak mahal. Satu yuan dapat dua tusuk. Tapi coba deh perhatikan. Sate di Shanghai tidak dibakar di atas arang, melainkan di atas penggorengan yang sudah diolesi minyak. Banyak satu ini adalah kebab ala Cina. Walau dijual di pinggir jalan, kebab ini cukup bersih dan tampilannya juga cukup menarik. Bentuknya sama dengan kebab yang ada di Timur Tengah atau di Indonesia. Namun, kebab yang satu ini dimakan dengan roti bulat untuk burger, serta cincangan selada air yang dicampur dengan bumbu khas Cina. Wah, nggak boleh dilewatan, nih. Pingin makanan yang lebih berat lagi? Ada kok. Mie dan kwetio goreng pinggir jalan ala si koki yang ramah ini. Gampang kok buatnya. Bawang putih cincang ditumis dengan sejumput daging, kemudian ditambah bumbu kari khas Cina. Kalau bumbu sudah harum, baru deh mie atau kwetionya dimasukkan. Tambahkan kecap sedikit, tadaaaah, mie atau kwetio goreng siap dimakan. Tapi kalau ingin yang segar dan berkuah, mungkin warung ini bisa jadi pilihan. Di Shanghai, warung syabu-syabu seperti ini sangat mudah ditemukan. Wah, seru juga. Cuma 3-5 yuan, kita bisa menyantap makanan hangat dengan pilihan sendiri. Ada sayuran, tahu, jamur, daging, kepiting, cumi-cumi. Waduh, lengkap juga ya. Kalau sudah cukup, sayuran dan lauk pauk ini diseduh di kuah berbungu yang terbuat dari kaldu bebek dan bumbu pedas. Nah, kalau itu tadi jajanan ala kaki lima. Ada juga lho, makanan enak yang tak boleh dilewatkan kalau Anda berkunjung ke Cina, terutama kota Beijing. Peking duck alias bebek peking pangga. Konon, peking duck ini dulunya adalah hidangan spesial untuk kaisar dan raja-raja. Gak bisa sembarangan orang bisa menyantap peking duck. Tapi untungnya, sekarang peking duck bisa dicicipi dimanapun. Beginilah cara mengiris bebek yang sudah mendunia ini. Ketebalannya mesti sama, bahkan seorang alih masak peking duck harus bisa mengiris seekor bebek panggang menjadi 120 irisan dalam waktu 3 menit. Karena keunikannya itu, proses mengiris peking duck menjadi atraksi tersendiri bagi para pengunjung restoran. Cara menikmatinya pun tidak biasa. Peking duck ternyata lebih lezat disantap dengan semacam kulit lupiah. Irisan bebek diolesi saus kental khusus untuk peking duck, lalu diberi daun bawang, dibungkus, lalu nyem-nyem-nyem-nyem-nyem. Yang pasti sih, gak ada ruginya mencicip seiris dua iris bebek panggang ini. Toh Anda sudah jauh-jauh terbang ke Beijing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.